Timnas Indonesia Indonesia U17 akan beruji coba dengan Korea Selatan di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Rabu tanggal 30 Agustus. Lantas, apa target skuad Garuda Asia dalam pertandingan tersebut? Dalam menentukan target, pelati Bima Sakti berunding terlebih dahulu dengan Frank Wormut selaku konsultan pelati Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Ia juga bertukar pikiran dengan tim kepelatihan skuad Garuda Asia. Timnas Indonesia U17 sudah ditempa dalam pemusatan latihan sejak awal Juli 2023. TC itu digelar di Jakarta, Bali, Solo, dan sekarang kembali lagi ke ibu kota. Bima Sakti juga ingin melihat kemampuan semua anak asuhnya dalam laga uji coba kontra Korea Selatan. Saat ini, Timnas Indonesia U17 berkekuatan 31 pemain. Namun satu mengalami cedera yaitu Jehan Pahlevi. Duel kontra Korea Selatan merupakan uji coba ketujuh Timnas Indonesia U17 selama TC untuk persiapan Piala Dunia U17. Sebelumnya, skuad Garuda Asia berlatih tanding dengan Persija Jakarta U18, Barcelona Juvenil AU20, Kasima Antelers U20, Bali United U17, Persis Solo U17, dan Asiop U18. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!